Halo cofrens, disini kita ada soal mengenai unsur-unsur atau sifat-sifat dari lingkaran ya. Pertama, kita akan menjelaskan perbedaan dari tali busur dan diameter. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tanpa melewati pusat lingkaran. Contohnya, kalau kita punya lingkaran seperti ini, maka tali busurnya adalah yang ini, atau yang ini, atau yang ini, seperti itu ya, tanpa melewati pusat dari lingkarannya. Kalau diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran yang melewati pusat lingkarannya. Jadi, diameternya itu adalah yang seperti ini, atau seperti ini. Nah, jadi perbedaannya adalah tali busur itu tidak melewati pusat lingkaran, kalau diameter itu melewati pusat lingkaran. Tembereng adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Nah, kakak akan memberikan contohnya ya. Busur lingkaran itu yang dari sini ke sini ya cofrens. Nah, kalau tali busur lingkaran itu adalah yang seperti ini kan tadi, nah maka tembereng itu adalah yang ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai busur akan kakak jelaskan di poin C ya. Kalau juring itu adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan busur lingkaran. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai jari-jari itu nanti kakak jelaskan di poin yang D ya. Nah, jika kita punya lingkaran seperti ini, jari-jari itu adalah dari sini ke sini dibatasi oleh jari-jari. Maka, seperti ini ya. Nah, juring itu dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Nah, busur adalah dari sini ke sini. Maka, yang dimaksud juring itu adalah yang di sini. Nah, jadi perbedaan antara tembereng dan juring itu adalah yang membatasinya. Kalau tembereng dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran, kalau juring dibatasi oleh busur lingkaran dan jari-jari lingkaran. Kemudian, untuk soal C, busur itu adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran adalah yang merah ini, full ya. Nah, kalau busur disebutkan sebagai bagian dari keliling lingkaran. Dia keliling lingkaran juga tetapi tidak full. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi, perbedaannya adalah kalau keliling lingkaran itu full satu lingkaran atau penuh satu lingkaran. Kalau busur itu tidak penuh satu lingkaran. Untuk soal D, apotema itu adalah jarak terpendeng antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Pada umumnya, berada tegak lurus dengan tali busur. Nah, kakak akan contohkan ya. Di sini ada titik pusat lingkaran. Tali busur adalah yang seperti ini tadi. Maka, apotema itu adalah yang dari titik pusat ke tali busur. Nah, yang berwarna merah ini ya. Dan umumnya itu tegak lurus. Kemudian, kalau jari-jari itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dan titik pada keliling lingkaran. Nah, kakak contohkan ya. Di sini titik pusat, di sini titik pada keliling lingkaran. Maka, jari-jarinya adalah yang seperti ini. Nah, seperti itulah perbedaannya. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Tetap semangat belajarnya conference. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.